Tidak boleh ditawar-menawar lagi, dakwah amal makhruf adalah kewajiban agama. Diperintah tidak diperintah, pulih mengurus atau tidak pakai pengurus. Setiap muslim harus berjuang dan bersemangat memperhatikan keadaan, ikut memperhatikan, ikut serta, menangani dan membenahi keadaan di sekitarnya. Cuma, ada sebuah hadis yang saya, maaf ini, saya dengar dari seorang kiai yang saya lupa. Tidak tanya, itu hadis rawa siapa, hadis siapa, tercantum di kitab apa. Tapi saya ingin betul, buninya begini. Man amarau bima'rufin sayakuh amruhu bima'ruf. Ini tolong, kalau kiai bisa menemukan ini, saya malah mau soang ke tempatnya nanti. Man amarau siapa yang memerintahkan, menganjurkan, bima'rufin dengan kebaikan. Amar ma'ruf, salyakun amruhu bima'ruf. Tidaklah cara memerintahkannya dengan baik-baik. Ini sebuah sabda. Dengan petunjuk-petunjuk Rasulullah s.a.w. ini semuanya, marilah. Kita jalan kerjasama antara pimpinan-pimpinan formal dan pimpinan-pimpinan informal. Ya untuk Indonesia, tegasnya antara umarok dan ulama. Ini, yang formal itu ya umarok, pejabat-pejabat. Yang informal, ya ini, hadirin sekarang ini, ulama-ulama memangku kondok pesantren atau tidak memangku. Dan kerjasama itu juga di dalam antara pimpinan-pimpinan itu dengan rakyatnya, dengan umatnya yang menjadi tanggung jawabnya. Seperti yang diisyarahkan oleh Allah dalam surat An-Nisa. Nah nanti boleh kocokkan. Ayat 58 dan ayat 59. Ini adalah ayat ini jangan dibaca separuh. Harus dibaca satu nafas, sudah boleh dipisah. Karena ini satu lingkaran, satu paket. Yang satu ditujukan kepada pemimpin, ayat berikutnya ditujukan kepada rakyat. Yaitu ayat, Ini ditujukan kepada pemimpin, baik formal maupun informal. Hidaklah kamu menyampaikan, menyeruskan amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, kepada jabatanmu. Amanat-amanat itu harus kamu serahkan. Ila ahliya kepada yang berhak. Ini satu. Wa idah akam sumbainan niat, antahkumu bil'ajunni. Kalau kamu memutuskan suatu putusan, hendalah dengan adil. Ini perintahnya. Inna allaha ni'imma ya'ayukum bih. Inna allaha kana sami'an basira. Kalau ayat ini sudah selesai, teruskan. Ayat 59, yaitu, Ya ayyuhal ladhina amanu, ati'ullaha wa'ati'ur rasulah wa'ulil amri mimpi. Hei, orang islam, tak hatilah Allah. Tak hatilah rasul. Tak hatilah pemerintah. Tak hatilah ulama. Bahwa ulil amri itu kepimpinan baik formal maupun informal termasuk. Ulil amri. Keintahnya, kalau kamu bersisi antara pemimpin dan rakyat, kembalikanlah kepada ajaran Allah dan Rasul. Kalau benar-benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Sekian urayan dari saya.